Komponen cadangan TNI ini diperuntukkan sebagai memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Sishankamrata. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat upacara penetapan komkat di Pusdiklat Pasus, Kopasus, Batu Jajar, Bandung Barat, Kamis tanggal 7 Oktober 2021 pagi. TNI sebagai komponen utama selalu siaga, tetapi perlu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, kata Jokowi, dikutip dari. Lantas, apa itu komponen cadangan? Komkat adalah adalah sumber daya nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Sumber daya nasional yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Komponen cadangan ini bersifat sukarela. Penggunaan komkat hanya dapat dilakukan pada saat mobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi, ketika dalam keadaan non-aktif, anggota komkat akan menjadi warga negara biasa dengan profesi mereka masing-masing, mulai dari masyarakat, ASN, mahasiswa, atau lainnya. Lalu, bagaimana cara mendaftar menjadi komponen cadangan? Terdapat beberapa berkas yang harus dipenuhi sebelum mendaftar sebagai anggot komponen cadangan. Berikut berkas untuk mendaftar sebagai komponen cadangan. 1. Surat Lamaran 2. Kartu Tanda Penduduk KTP 3. Kartu Keluarga KK 4. Surat Keterangan dari Lurah, Kepala Desa 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK 6. Ijasa Pendidikan Terakhir 7. Foto Ukuran 4x6 cem dengan latar belakang warna merah 8. Surat Keterangan Sehat 9. Daftar Riwayat Hidup 10. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Cara daftar komkat Setelah semua berkas sudah terpenuhi, berikut cara mendaftar sebagai anggota komkat. 1. Buka link komkat.kemhan.go.id 2. Buat akun terlebih dahulu dengan mengisi data diri 3. Setelah itu, sistem akan secara otomatis mengirim pesan verifikasi ke email yang sudah didaftarkan 4. Jika berhasil verifikasi, klik login ke laman komkat dan klik daftar sekarang 5. Isi formulir yang sudah tersedia 6. Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk mengikuti seleksi penerimaan komponen cadangan Perlu diketahui, proses seleksi untuk menjadi anggota komkat menggunakan sistem gugur Para calon anggota harus menunggu pengumuman lolos seleksi calon komponen cadangan Apabila dinyatakan lolos, maka mereka wajib mengikuti LASARMIL, latihan dasar militer, selama 3 bulan Setelah menjalani masa pelatihan selama 3 bulan, mereka akan menerima pengumuman kelulusan LASARMIL Tahap terakhir dari proses seleksi komkat yaitu penetapan menjadi komponen cadangan pertahanan negara Sebagai tambahan informasi, proses seleksi tersebut dilaksanakan oleh TNI Selama masa pelatihan, bila calon anggota komkat tersebut berprofesi sebagai ASN atau karyawan swasta Tetap mendapatkan haknya dari instansi tempat mereka bekerja Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan uang saku, deperlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian Hak dan kewajiban komponen cadangan Untuk hak dan kewajiban komkat tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2019, yaitu Uang saku selama pelatihan Tunjangan operasi pada saat mobilisasi Perawatan kesehatan Perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Penghargaan Perlu diketahui, komponen cadangan berasal dari unsur aparatur sipil negara ASN, dan pekerja, buruh selama menjalani masa aktif Tetap memperoleh hak ketenaga kerjaannya dan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja Komkat yang berstatus mahasiswa selama menjalani masa aktif Tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik Sementara untuk kewajiban, para anggota komkat wajib 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3. Menaati Ketentuan Peraturan Perundang UN 3. Menaati Ketentuan Peraturan 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 Perat Terima kasih.